Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal bursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma abad Marilah kita penyitkan kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat Sehat, nikmat Iman serta Islam Dan juga Semoga salawat dan salam Tercurahkan kepada Habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Pada pagi hari ini Saya akan Menyampaikan Ayat Al-Quran sebagai penenang hati Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan umat manusia Sebagai mukjizat dari Allah SWT Al-Quran menjadi salah satu bukti Yang tidak terbantahkan akan kebenaran Muhammad sebagai Rasulullah Sekaligus kebenaran Islam Sebagai agama Rahmatan Insinyur Abdul Daim Al-Quhil dalam bukunya yang berjudul Al-Quran The Healing Book Telah menyampaikan beberapa surat yang bisa dibaca untuk menenangkan hati Dan menyembuhkan fisik dan psikis yang sedang tidak tenang Di antaranya adalah sebagai berikut Satu Al-Fatihah menjadi salah satu ayat Al-Quran Menenang hati yang paling mujarab Bacalah surat Al-Fatihah sebanyak tujuh kali Yang kedua Membaca ayat Kursi atau Al-Baqarah Ayat 255 Yang diyakini punya posisi penting dalam penyembuhan Jika dibaca Bagi mereka yang sedang sakit Allah SWT akan memelihara orang yang membacanya dari segala kejahatan, keburukan, dan penyakit Ayat ini juga sangat disarankan untuk dibaca pada saat pagi dan sore hari Tiga Membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah Rasulullah setelah menyebutkan Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari Maka Allah akan melindunginya dari berbagai keburukan, penyakit, rasa, khawatir, dan iblis Yang keempat Surat Al-Hilas Yang setara dengan sepertiga Al-Quran Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW Surat ini mengandung makna mendalam Tentang sifat-sifat keesaan Allah SWT Yang tidak ada di ayat lainnya Oleh karena itu Surat ini disebut sangat penting sekali Untuk penyembuhan semua penyakit Yang kelima Surat Al-Falaq dan An-Nas Yang bisa dimelindungi seorang mu'min Ketika seorang mu'min berlindung kepada Allah SWT Dalam membaca dua surat ini Maka Allah SWT akan melindungi dan membentenginya dari berbagai macam penyakit Keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran Rasulullah dalam sabdanya mengatakan bahwa Orang yang membaca satu huruf ayat Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah SWT 10 kali lipat Allah SWT akan mengangkat Derajat orang yang selalu membaca Al-Quran Mempelajari isi kandungannya Serta mengamalkannya setiap hari Al-Quran diturunkan Allah SWT Untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan Sehingga keutamaan membaca Al-Quran Baik di rumah ataupun di masjid Akan mendapatkan ketenangan jiwa Keutamaan membaca Al-Quran Dengan tartil Akan mendapatkan syafaat Atau pertolongan pada hari kiamat Memperbanyak membaca Al-Quran Akan mengantarkan kemudian Ketika menghadap Allah SWT Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran Akan dihadiri malaikat Dan para mu'min rumah Akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas Orang yang mahir membaca Al-Quran Nantinya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat Pencatat yang patuh Kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan Itulah beberapa keutamaan membaca Al-Quran Dan inspirasi ayat Al-Quran Penenang hati yang perlu Anda ketahui Semoga kita dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari Sekian dari saya yang benar datangnya dari Allah SWT Yang salah datangnya dari saya pribadi Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!